Baik, saya ulangi lagi, jadi terkait dengan tadi kita diawali dengan penjelasan rekan-rekan Mbak Yuli Irma dan teman-teman Bicara tentang konsep triase pada bencana Jadi kalau bicara tentang triase masuk ke dalam asuhan keperawatan kegawat daruratan inilah yang membedakan Pembeda dari konsep asuhan keperawatan yang ada dengan keperawatan yang lain Dengan keperawatan medikal bedah, anak, maternitas, jiwa, dan lain-lain Jadi yang membedakan dalam konsep kegawat daruratan yang didampingi dengan manajemen bencana ini Yaitu adalah dalam proses alurnasinya sebagai konsep awal Sebenarnya konsep awal sebelum melakukan assessment, primary, dan secondary survey Jadi bicara tentang konsep triase ini merupakan proses awal dari asuhan kita Di keperawatan gawat daruran Apa itu triase dan apa tujuannya? Sebenarnya triase itu merupakan suatu proses pemilahan Tadi dikatakan oleh Mbak Irma dan rekan-rekan Betul sekali bahwa triase itu merupakan suatu proses pemilahan Pemilahan pasien berdasarkan dari tingkat keparahan masalah atau kondisi klien Dalam rangka memberikan perawatan darurat dalam rangka waktu yang paling tepat Tadi dikatakan bukan hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat Ketepatan dalam kita menentukan keparahan masalah atau kondisi klien ini Disampaikan tadi, kita bisa berdasarkan konsep primary survey-nya kembali Apa sih yang dikatakan di primary survey atau di pengkajian primer Kita harus melihat dulu, mendeteksi apakah pasien itu ada permasalahan airway Apa itu airway? Airway kita ketahui bahwa airway adalah jalan nafas Kenapa pada triase bencana pasien itu dikatakan Jika pasien itu masih teriak-teriak Disampaikan bahwa pasien harap untuk berjalan sendiri ke lokasi aman Itu merupakan kategori kita memilah poin A-nya sebenarnya Poin A, airway, jalan nafas Ketika pasien itu bisa teriak-teriak, asumsi kita adalah tidak ada sumbatan jalan nafas pada pasien tersebut Yang sehingga kita harapkan apa? Pasien itu segera lari ke lokasi yang aman Segera pindah ke lokasi yang aman Kemudian poin B, di breathing, tadi dikatakan Breathing itu apa? Breathing itu adalah pernafasan Yang harus kita perhatikan di pernafasan adalah tadi Frekuensi nafasnya Frekuensi nafas berapa? Yang dikatakan tidak normal Yang kita ketahui pernafasan dewasa normal adalah 12-20 kali per menit Dikatakan lebih dari 20 itu sebenarnya sudah kategori abnormal Tapi yang menjadi penciri tadi saat kita melakukan triase Di proses breathing itu adalah kategori RR yang lebih dari 30 kali per menit Kemudian ketika B sudah kita lakukan pengkajian asesmen di triase tadi di awal Kemudian dilanjutkan dengan apa? Di poin sirkulasi Sirkulasi yang kita perhatikan itu adalah tadi Lihat dari pulse rate-nya Dari nadinya Apakah nadinya terabah? Nadi mana yang kita akan observasi atau kita palpasi? Biasanya adalah nadi di karotis Di nadi karotis kita akan cek Bersamaan biasanya dengan breathing Dengan teknik tadi Look, listen, and feel Lihat, dengar, dan rasakan Kalau seandainya tadi nadinya tidak ada Nafas pasien itu tidak ada Kemudian ada gangguan jalan nafas Maka kita kategorikan nanti Dengan menggunakan labeling Nah, tadi apa sih perbedaan Apakah sama antara Triase yang dilakukan di rumah sakit Dengan triase yang dilakukan di lapangan Menurut konsep teorinya Bapak Ibu Triase itu terbagi menjadi dua Triase prarumah sakit Dan triase intrarumah sakit Prarumah sakit itu asumsinya adalah Di luar rumah sakit Berarti kondisi bencana Di lapangan Sedangkan triase yang di dalam rumah sakit Dikatakan intrarumah sakit Itu yang dilakukan di unit gawat darurat Saya percaya 100% Bapak Ibu Pasti di tempat kerja masing-masing Di rumah sakit mitra keluarga Ketahui bahwa Ada petugas triasanya Betul atau tidak ya Boleh saya cek Kebenarannya Ke siapa ya Ke Mba Nova deh Mba Nova Ada? Udah hadir belum ya? Atau Bu Sriyani Bu Sriyani Boleh speak up Bu? Ya Bu Ya Di unit gawat darurat Tempat Ibu bekerja Di rumah sakit mana Bu? Mitra mana? Mitra Barat Mitra Barat Ya Mitra Barat Itu adakah memang petugas triasanya Ibu? Kalau saya lihat sih di UGD sudah berjalan Bu Devi Ya sudah ada ya Sudah ada petugas Sudah ada di depan Sudah ada di depan ya Artinya aksesnya itu bukan di dalam ruangan UGD ya Bu Sriyani ya Betul ya Di luar UGD ya Bu Ya di luar UGD ya Untuk penata langsanaan di rumah sakit yang lain Di luar UGD ya Bu Ya betul Untuk rumah sakit mitra yang lain Pengalamannya Apakah sudah diterapkan Atau ada yang masih belum? Dijati asih Boleh speak up Bu Latak Sudah adakah petugas triasanya Ibu? Sudah Bu Sudah ya Oke berarti saya yakin 100% diterapkan Sudah diterapkan dengan hal yang sama ya Di rumah sakit mitra keluarga Saya yakin seperti demikian Ya sehingga Bapak Ibu ini yang menjadi penekanan bahwa Ya kategori triase yang tadi saya sebutkan ada dua Ya konsep yang digunakan pendekatannya Itu kalau yang di lapangan Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman kelompok Itu menggunakan metode start Ya itu metode yang luar negeri pakai Nah kalau yang di kita di Indonesia pakai itu sebenarnya rujukannya dari dentras Dengan pola yang sama Ya dengan pola yang sama Empat kategori Pasien Ya prioritas P1 P2 P3 P4 Gitu ya Dikatakan P1 itu biasanya warnanya adalah merah Gitu ya dikasih label warna merah Kemudian apa sih maknanya merah berarti gawat darurat Maknanya gawat itu berarti mengancam nyawa Maknanya darurat harus segera ditangani Berarti gawat darurat mengancam nyawa dan harus segera ditangani Itu kita labelkan menjadi P1 Kategori yang seperti apa P1 gawat darurat Yang tadi Dari segi asesmen kita lakukan sebagai PS officer Airway pasien terganggu Breathing pasien terganggu Circulation pasien terganggu Ya itu cara mudahnya Kemudian kategori yang kedua P2 Prioritas kedua Dikatakan adalah Yang berwarna kuning Kuning dikatakan Bisa statusnya gawat Bisa statusnya darurat Ya Jadi gawat tidak darurat Atau Darurat tidak gawat Gitu ya Kalau gawat saja Berarti dia hanya mengancam jiwa saja Tidak perlu segera ditangani Kalau dia darurat Saja Berarti dia perlu segera ditangani Tapi belum mengancam nyawa pasien Nah itu kita kategorikan Berwarna kuning Cara gampang dari asesmennya Berarti Dua Keterpilihan Permasalahan Di breathing dan circulationnya Biasanya Ya Kita kategorikan pasien ini Berwarna kuning Ya Kemudian Kalau yang berwarna hijau Itu yang P3 Kategori tidak gawat Tidak darurat Apa maknanya Tidak gawat tidak darurat Berarti dari segi asesmen Ya Tidak dikatakan Pasien ini Pasien ini dikatakan Tidak Mengancam nyawa Dan tidak perlu Segera ditangani Dari segi asesmen Airway breathing circulationnya Ya Berarti tidak ada masalah Yang berarti Tidak ada masalah Yang berarti Artinya apa Dari segi RR nya Tadi masih Kategori aman Walaupun cepat Tapi cepat sedikit Tidak lebih Mereka 30 kali Misalnya ya Kemudian Dikatakan Sirkulasinya Itu ada Perdarahan Tapi minimal Misalnya ya Hanya luka lecet Ya Luka lecet Luka lecet Pusing Muam Gitu ya Itu yang dikategorikan Tidak ada Permasalahan Di point Airway breathing circulation Circulation Pasien Itu yang kita kategorikan P3 Ya Tidak gawa Tidak darurat Dengan warna hijau P4 Ya Itu yang kita kategorikan Pasien itu meninggal Nah Meninggal Teman-teman Ingat kembali Poin konsepnya Ada beda Antara mati klinis Dengan mati Biologis Ada yang bisa Share Apa perbedaannya Boleh Silahkan Apa bedanya Mati klinis Dengan mati biologis Yol Pernah denger gak Ada yang tahu Bapak ibu Mati klinis Dengan mati biologis Apa bedanya Oke lah Saya sampaikan aja ya Mati klinis Dengan mati biologis Itu beda Mati klinis itu Ditandai dengan Tidak ada nadi Dan tidak ada nafas Tapi pasien itu Masih bisa diselamatkan Ya Tidak ada nadi Dan tidak ada nafas Yang tidak disertai Dengan Kupil dilatasi Maksimal Akral Terambah dingin Kaku mayat Atau Lebam mayat Ya itu Yang dikatakan Mati klinis Ya Mati biologis Itu berarti Tidak ada nadi Tidak ada nafas Yang disertai Dengan Kupil dilatasi Maksimal Kaku mayat Lebam mayat Ya Atau dikatakan Rigor mortis Seperti itu Sehingga Kalau tadi sedikit Koreksi Video yang tadi Ditampilkan Oleh teman-teman Itu sudah sangat Bagus sekali tuh Menggambarkan konsep Triase Ya Triase Officernya ya Sudah berjalan Hanya saja Tadi Betul Apa namanya Masukan dari Busanti Yang bicara tentang Proses pemilahan Kategori hijau Itu perlu ditindak Lanjuti lagi Ya Kebenaran dan Keakuratan dari Segi assessmentnya Tadi ya Perlu diperjelas Kembali Ya Apa kategorinya Si officer itu Triase officer itu Mengkategorikan Dia P3 Ya Dengan warna hijau Ya Apakah memang Hanya ditemukan Lacerasi saja Ya Luka-luka lecet Di bagian dahi Atau sampai dengan Mengalami penurunan Kesadaran Ya Apakah ada Memar Atau jejas Yang kita kategorikan Pasien ini Bisa mengalami Yang namanya Fraktur Gitu ya Ataukah Trauma Basal Keraniin Misalnya ditemukan Ada perdaraan Atau tidak Di area kepala Ya Assessment itu Lebih harus diperjelas Ya Untuk kita Mengkategorikan Apakah memang Pasien ini Kategori merah Kuning Ataupun hijau Ya Kembali lagi Tadi Ya Jadi Bicara tentang Melakukan Proses triase Ini Mati biologis Ya Dengan mati klinis Perlu dicermati Ya Kayak tadi juga Menyimak di video Dilabelkan warna hitam Dengan kategori Tidak ada nadi Dan tidak ada nafas Ya Sebenarnya Perlu Triase officer itu Membawa satu lagi Ya Yang namanya Center Ya Untuk kita Mengkategorikan Apakah memang Tanda kematian Secara biologis Itu terjadi Ya Dimana kita ketahui Pupil itu Mengalami dilatasi Maksimal Tadi kan tidak ada Pengecekan dari Triase officer Terkait dengan Pupilnya Ya Tiba-tiba Dikatakan mati Aja Ya Warna hitam Padahal Jangan-jangan Masih bisa diselamatkan Kategorinya Ya Tidak ada nadi Tidak ada nafas Yang kategorinya Masih Reversible Masih bisa Dihidupkan Kembali Dengan kita Lakukan apa Bapak Ibu Kalau pasien Dengan mati Klinis Kita lakukan apa Tindakannya Untuk penyelamatan Perjep 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 Yang menjadi Pongin Saat Pemilahan Saat Triase Di lokasi Kejadian Itu Tidak dilakukan Penanganan Jadi memang Murni Hanya Tugasnya Memilah Milah Memberikan Label Label Saja Triase Officer Itu Tidak melakukan Intervensi Di tempat Tidak melakukan Intervensi Di tempat Alurnya Itu Bapak Ibu Sebenarnya Di lokasi Kejadian Ya Entah Itu Dengan Kebakaran Entah Itu Dengan Banjir Entah Itu Dengan Tsunami Ya Gempa Bumi Ya Di lokasi Kejadian Atau Kebakaran Misalnya Di lokasi Kejadian Tidak Wujuk Teringas Officer Langsung Datang Kaya Tadi Sebenarnya Yang pertama Kali Datang Itu Sebenarnya Apa Pastilah Petugas Kepolisian Setuju Enggak Bapak Ibu Setuju Ya Petugas Kepolisian Terlebih Dahulu Pastinya Akan Datang Mengamankan Situasi Yang Ada Ya Kemudian Barulah Dilakukan Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Setempat Ya Untuk Mendatangkan Trias Officer Ya Trias Officer Di Sini Tadi Kalau Ditanyakan Pertanyaannya Bu Yosefin Berkaitan Dengan Proses Triasenya Atau Bicara Tentang Penanganannya Sebenarnya Kalau Referensi Dirujukkan Berapa Banding Berapa Itu Memang Tidak Ada Ditemukan Dari Sumber BNPB Pun Ya Buku-bukunya BNPB Saya Tidak Menemukan Bu Yosefin Ya Bicara Terkait Dengan Berapa Si Perbandingan Antara Petugas Penolong Baik Trias Officer Ataupun Si penolong Yang Memang Melakukan Intervensi Ke Lokasi Kejadian Poinnya Adalah Harus Tergambarkan Secara Jelas Tadi Oleh Petugas Triase Ketika Trias Officer Itu Diturunkan Kelapangan Dialah Yang Melakukan Pencatatan Tadi Seperti Simulasi Di Videonya Ketika Sudah Dipilah Warna Hitam Ada Berapa Merah Berapa Kuning Berapa Hijau Berapa Dicatat Sama Trias Officer Ya Itu Yang Dilaporkan Ke Dinas Kesehatan Kembali Untuk Ya Diteruskan Ke Puskesmas Atau Rumah Sakit Apa Namanya Rumah Sakit Terdekat Ya Dari Lokasi Kejadian Ya Untuk Menyiapkan Apa Menyiapkan Balah Bantuan Yang Diperlukan Ya Biasanya Petugas Nanti Yang Akan Datang Ketika Trias Officer Sudah Melaporkan Ya Kemudian Nanti Dari SPGDT Ya Dari Dinas Kesehatan Akan Diatur Dari SPGDT Itu 119 Yang Akan Mengkoordinasikan Misalkan Itu Adalah Lokasi Kebakaran Berarti Akan Dihubungkan Dengan Dinas Kebakaran Kemadam Kebakaran Akan Diturunkan Juga Dari Dinas Kesehatan Akan Menurunkan Tadi Yang Namanya Petugas Ambulan Ya Dari Rumah Sakit Maupun Puskesmas Menurunkan Untuk Tenaga Tenaga Kesehatan Yang Diperlukan Berapa Banyak Kapasitasnya Sesuai Dengan Kemampuan Rumah Sakit Dan Puskesmas Tersebut Sehingga Tidak Bisa Dipastikan Memang Butuhnya Berapa Saat Nanti On the Spot Di Kejadian Pasien Pasien Atau Korban Korban Bencana Yang Kondisi Di sana Tidak Aman Itu Akan Dipindahkan Ke Lokasi Aman Jadi Harus Dibuat Suatu Tenda Darurat Untuk Meletakkan Korban Korban Ke Lokasi Aman Nah Dari Lokasi Aman Barulah Ditangani Oleh Petugas Tersebut Menangani RW Menangani Dutinya Menangani Circulation Kemudian Ketika sudah Ditangani secara Sementara Dipindahkan Nanti Ke rumah sakit Lapangan Sebenarnya Kalau di bencana Itu Dibuat Sebenarnya Rumah sakit Lapangan Rumah sakit Lapangan Di sana Disiapkan Apa Tenda Besar Dengan Peralatan Peralatan Yang Masih Sifatnya Sederhana Infus Yang infus Cairan Infus Kemudian Opa BVM Dan lain sebagainya Itu ada Tapi kalau Seandainya Pasien itu Dengan Kondisi Misalnya Tadi ada Mengalami Fraktur Yang membutuhkan Tindakan Situ operasi Nah itu Harus dilakukan Rujukan Ke rumah sakit Rujukan Rumah sakit Rujukannya Rumah sakit Terdekat Di daerah Situ Jadi Gambaran Koordinasinya Seperti itu Sebenarnya Dalam Kondisi Bencana Bapak Ibu Tidak Hanya Mentok Di triase Tadi Kalau Di tampilan Video Tadi Mentoknya Cuma Di triasenya Tidak Sebenarnya Alurnya Masih Panjang Lagi Proses Dari Si korban Ini Ditambutkan Nah Tadi Disampaikan Kalau Pasien Yang meninggal Ditaruh Di situ Tidak Perlu Di apa-apain Ya betul Tapi Jangan Ditinggalin Juga Endingnya Nanti Akan Dibawa Dan Dibungkus Dibawa Dikotong Tetap Jangan Ditinggalin Juga Di lokasi Bencana Karena Itu Nanti Akan Dicatat Sampai Yang hitam Mana Kita Catat Ada yang hitam Tiba-tiba Sudah Hilang Nah Itu Perlu Nanti Ditinjau Lagi Kira-kira Seperti Itu Kalau Seandainya Konsep Dari Triase Di Bencana Atau Di Kondisi Lapangan Jadi Ada Depkes Sama Start Nah Kalau Yang Di rumah Sakit Pasien Yang Korban Bencana Dibawa Ke rumah Sakit Rujukan Di rumah Sakit Rujukan Dapat On Call Telepon Ada Korban Bencana Sekian Orang Dengan Warnanya Merah Sekian Kuning Sekian Kapasitas Cukup Atau Enggak Misalkan Dikoordinasikan Sebelumnya Oke Cukup Akan Masuk Siap Petugas Triasenya Triase Rumah Sakit Yang Diterapkan Itu Adalah EC Ataupun ATS EC Ataupun ATS Ini Sama ATS Ini Yang Dipakai Atau Diadop Oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Betul Ngarido Ya Jadi ATS Ini Yang Diadop Oleh Seluruh Rumah Sakit Mitra Keluarga Dengan Pendekatan Lima Kategori Kalau Si Dep K Sama Start Itu Pendekatannya Empat Kategori Merah Kuning Hijau Dan Hitam Kalau Si ATS Ini Sebenarnya Pemilihan Warnanya Warna Warni Pemilihan Ada Lima Kategori Atau Lima Level Yang Berdasarkan Apa Berdasarkan Dikatakan Waktu Tunggu Maksimal Waktu Tunggu Maksimal ATS 1 Itu Segera ATS 2 10 Menit Kemudian ATS 3 Ini 30 Menit ATS 60 Menit Kemudian ATS 5 120 Menit Ini Terkait Dengan Lama Waktu Tunggu Ada Warna Warni Tapi Kalau Kita Lihat Merujuk Ke 4 Kategori Gawat Darurat Gawat Saja Atau Darurat Saja Tidak Gawat Tidak Darurat Kategori Lima Ini Kita Bisa Pilih Menjadi 3 Kategori Besar ATS 1 Itu Sebenarnya Mengancam Nyawa Dan Harus Segera Ditangani Dia Kategori Gawat Darurat ATS 1 ATS 2 Dan ATS 3 Dengan Waktu Tunggu Perawatan 10 Sampai 30 Menit Itu Kategori Yang Kuning Sebenarnya Dengan Kategori Yang Bisa Gawat Bisa Darurat ATS 4 Dan 5 Itu Kategori 60 Sampai 120 Menit Yang Bisa Dikatakan Dia Ini Masih Bisa Menunggu Tidak Gawat Tidak Darurat Kalau Kalau Seandainya Poli Buka Kita Harapkan Petugas Triase Menyampaikan Kepada keluarga Ataupun Pasien Untuk Bisa Dirujuk Ke Poli Jadi Bukan Di IGD Karena Prioritas Penanganan Saat ini Di IGD Adalah Pada Kasus-kasus Pasien Yang Dengan Kategori Gawat Darurat Kira-kira Seperti Itu Untuk Penjelasan Dari Kondisi Triase Bapak Ibu Ini Sedikit Informasi Saja Bagaimana Kategori Dari ATS 1 Kemudian ATS 2 Nanti Bisa Dibaca Dari Slide Saya ATS 3 Yang Menjadi Poinnya Adalah Tadi Sebenarnya Kita Tarik Garis Besar Kalau Seandainya Dia Ada Permasalahan Pada Airway Breathing Circulation Pastilah Pasien Kategorinya Adalah ATS 1 Tapi Kalau Ada Kedua Ataupun Satu Di Antaranya Bisa Kita Kategorikan Dia Warna Kuming Kalau Tidak Ada Permasalahan Pada ABC Kita Kategorikan Pasien Itu Dengan ATS 4 Ataupun 5 Itu Bicara Tentang ATS Kemudian SC Pun Juga Sama Poinnya SC Pun Juga Sama Poinnya Jelasannya Hampir Sama Juga Levelkan 1 Sampai 5 Dengan Kondisi Yang Sama Seperti ATS Nah Ini Yang Tadi Kategori Depters Kita Kategorikan Ada 4 Start Pun Demikian Poinnya Disini Kita Menggunakan Kartu Sebenarnya Tadi Dibatakannya Triase Itu Sebenarnya Ada Kartunya Kartu Triase Kartu Pelebelan Dari Pasien Atau Cara Mudahnya Biasanya Melihat Dengan Pita Saya Pernah Lihat Di Mitra Kewarga Melakukan Pelebelan Pita Itu Bisa Menjadi Kategori Kita Melakukan Proses Pemilahan Dengan Menggunakan Pita Tadi Pita Warna Itu Bisa Diasumsikan Kita Gunakan Kalau Kartu Ini Sebenarnya Kalau Secara Fisiknya Kartu Itu Isinya Bukan Cuma Sekedar Identitas Pasien Tapi Juga Kondisi Pasien Itu Seperti Apa Itu Bisa Dijabarkan Di Dalam Kartu Itu Sehingga Orang Yang Menemukan Retriase Rias Officer Di Rumah Sakit Misalnya Melakukan Retriase Rias Ulang Itu Bisa Melihat Lagi Dari Kartunya Riwayat Sebelumnya Bagaimana Tadi Kategori Rias Officer Itu Melakukan Proses Pemilahan Ini Diharapkan Itu Kurang Dari 30 Detik Ya Maksimal Satu Menit Ya 60 Detik Jadi Ketika Melihat Korban Yang Begitu Banyak Dia Harus Segera Cepat Melakukan Deteksi Ya Melakukan Proses Pemilahan Triase Tadi Ya Dengan Primary Survey Tadi Ya RW Nya Gimana Biting Nya Gimana Circulation Nya Gimana Oke Jadi Kalau Dilihat Dari Segi Alur Bapak Ibu Ya Sebenarnya Sama Dengan Keperawatan Keperawatan Yang Lain Hanya Perbedaannya Adalah Di Poin Pengkajian Saja Tadi Ya Dimulai Dengan Awal Triase Di Assessment Dengan Primary Survey Nanti Kalau Sudah Dilokasi Aman Bisa Dilanjutkan Dengan Pengkajian Yang Lain Ya Kalau Sudah Dilakukan Intervensi Airway Breathing Circulation Bisa Kita Lakukan Assessment Selanjutnya Ya Secondary Survey Tadi Kita Lihat Disability Nya Ya Tingkat Kesadaran Pasien Bagaimana GCS Nya Kuanti Kuali Nya Ya Kemudian Apa Namanya Pergerakan Pasien Ya Uji Kekuatan Pasien Adakah Kelemahan Ya Yang Ditemukan Ya Akibat Misalkan Adanya Patah Tulang Atau Kemasalah Pada Pergerakan Extremitasnya Misalnya Ya Kemudian Exposure Kita Lihat Ada Jejas Enggak Dari Kepala Sampai Kaki Ya Ada Perdarahan Perdarahan Enggak Ya Kemudian Apakah Pasien itu Nanti Dibutuhkan Katedrisasi NGT Pemasangan NGT Dan lain sebagain Itu Bagian Nanti Di Apa Namanya Di Secondary Survey Termasuk Riwayat Kejadiannya Ya Itu Nanti Setelah Primary Survey Untuk Penegakan Diagnosa Intervensi Implementasi Itu Sebenarnya Sama Merujuknya Merujukannya Kita Sama Boleh Menggunakan 3S Boleh Menggunakan Nanda Nik Nok Poinnya Sama Hanya Perbedaannya Apa Biasanya Untuk Kata Laksana Di Kegawatan Itu Lebih Kearah Prioritas Tindakan Kolaboratif Ya Dibandingkan Tindakan Mandiri Dan Observasi Ya Pastinya Tindakan Kolaborasi Yang Didampingi Dengan Observasi Begitu Ya Observasi Tekanan Darah Nadi Dan Sebagai Evaluasi Dari Pemberian Kolaboratif Tadi Seumpama Kolaboratifnya Adalah Terapi Oksigen Berarti Yang kita Observasi Adalah RR Nya Seumpama Yang dikasih Adalah Resusitasi Cairan Transfusi Darah Berarti Kita Lihat Observasi TTP Nya Kita Observasi Urine Output Nya Gambarannya Kurang Lebih Seperti Itu Kemudian Membedakan Lagi Ketika Kita Sudah Lakukan Sampai Dengan Evaluasi Alur Terakhirnya Adalah Kalau Di IGD Disposisinya Mau Kemana Apakah Pasien Itu Akan Dipulangkan Ataukah Pasien Itu Akan Dibawa Ke ruang Rawat Inap Apakah Masuk ICU Apakah Masuk Ruang Operasi Atau Masuk Ke rumah Bapak Di Surga Alias RIP Pasien Sudah Meninggal Dunia Nah Ini Yang Menjadi Pembeda Juga Di Dalam Asuhan Di Dalam Asuhan Asuhan Kegawat Daruratan Sifatnya Terputus Sampai Situ Saja Yang Sampai Di Ruangan IGD Beda Di Ruang Rawat Inap Yang Memang Memanjang Sampai Berhari Hari Kalau Di IGD Paling Maksimal 6 Jam Siapa Bapak Ibu Yang Binas Di IGD Boleh Sharing Terkait Dengan Lama Waktu Penanganan Pasien Biasanya Rata Berapa Jam Boleh Share Silahkan Baik Bu Saya Kan Share Tergantung Kondisi Pasien Tergantung Kondisi Pasien Ya Bu Kalau Dia Misalnya Tidak Gawat Darurat Yang Triase 3 Yang Boleh Masuk Ko GD Kan Bu Triase 1 2 3 4 5 Itu Kita Rakan Ke Poli Nah Kalau Dia Triase 3 Itu Kita Kasih Extra Obat Kalau Misalnya Sudah Perbaikan Kemudian Dia Pulang Rata Rata Yang Seperti Itu Satu Jam Reaksi Obat Setengah Jam Terus Kalau Masih Belum Respon Kita Anjurkan Rawat Nah Kalau Itu Sampai 3 Jam Nah Kalau Memang Kendala Di Administrasi Kita Sarankan Rujuk Oke Berarti Rata Rata Kecuali Memang Rata Rata Dia 2 Sampai 3 Jam Karena Itu Termasuk Itu Juga Mutu Sasaran Mutu Kita UG Dibu Oke Jadi Ada Target Sasaran Mutu Indikator Untuk Lama Waktu Lama Waktu Penanganan Maksimal 3 jam Berarti Buruyama Ya Nanti Kita Ditanya Ya Benar Oke Itu Standar Mutunya Berdasarkan Akreditasi Itu Ya GCI 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 Kita Sekarang Sudah Kars Bu Kars Oke Baik Berdasarkan Target Mutu Tadi Ya 3 Jam Lama Waktu Maksimal Ya Nah Oke Good Terima kasih Buruyama Atas Masukannya Atau Sharingnya Thank you Jadi Sehubungan Tadi Yang Disampaikan Oleh Buruyama Bapak Ibu Ya Jadi Lama Waktu Rata Rata Di IGD Itu Tidak Lama Seperti Sehingga Memang Harus Segera Ditentukan Dan Harus Segera Dilakukan Intervensi Seperti Itu Ya Sehingga Kita Harus Tahu Kemana Nanti Ending Yang Pasien Ini Pergi Apakah Tadi Kita Putuskannya Apakah Memang Karena Administrasi Tidak Mencukupi Biaya Untuk Biar Rawat Inap Dia Harus Pindah Nah Itu Yang Perlu Segera Ditangani Ya Bicara Tentang Asuhan Di Unit Gawat Darurat Terkait Dengan Edukasi Sebenarnya Di Unit Gawat Darurat Tidak Lepas Dengan Yang Namanya Edukasi Betul Ya Buruyama Edukasi Tetap Kita Harus Setelah Kita Tangani Fase Akutnya Barulah Kita Lakukan Edukasi Karena Setahu Saya Tetap Menjadi Sandar Mutu Menjadi Sasaran Mutu Di Jawat Darurat Bicara Tentang Edukasi Ini Betul Ya Buruyama Ya Benar Bu Edukasi Apa Yang Bisa Diberikan Biasanya Ya Kalau Tergantung Kebutuhan Pasien Ya Bu Kalau Memang Dia Misalnya Ada Yang Mau Direncanakan Operasi Dia Cemas Sekali Ya Bu Kita Jelaskan Nanti Dia Kan Nanya Bu Misalnya Operasi Praktur Gimana Sus Apakah Sembuh Apakah Ini Gitu Kan Berhasil Nanti Kita Edukasi Nah Untuk Nyir-nyirnya Kan Kita Kasih Obat Tapi Pada Saat Misalnya Dia Lagi Urgen Dia Gak Bertanya Jadi Biasanya Keluarganya Bu Nah Disitu Langsung Kita Kak Nanti Kalau Pasiennya Sudah Stabil Baru Kita Jelaskan Gitu Oh Ya Gitu Jadi Pasiennya Dulu Kita Tangan Ibu Baik Itu Ada Pencatatannya Muriama Oh Ada Bu Di Register Bu Di Caper Itu Ada Kita Catat Bu Terus Kan Itu Ada Edukasi Itu Juga Bu Yang Selembar Itu Bu Jadi Dia Misalnya Apapun Yang Mau Kita Jelaskan Ada Fom Bersendiri Tentang Pasien Kondisinya Nah Itu Kita Ada Ada Dia Terintegrasi Namanya Bu Catatan Terintegrasi Berarti Edukasi Terintegrasi Ada Terus Keluarga Misalnya Kita Jelaskan Sama Keluarga Dia Tanda Tangan Jadi Informasi Yang Kita Sampaikan Benar Benar Mereka Pahamin Gitu Oke Sip Sip Jadi Itu Sekilas Pandang Bapak Ibu Jika Nanti Bapak Ibu Melanjutkan Praktek Profesi Ditempatkan Nanti Di Unit Gawat Barurat Itu Menjadi Poin Bapak Ibu Harus Nanti Terapkan Bicara Tentang Poin Edukasi Ada Form Edukasi Tersendiri Harus Nanti Dilakukan Itu Perlu Nanti Pencatatan Khusususnya Didokumentasikan Secara Jelas Dan Nyata Di Sana Seperti Itu Buryama Jadi Jangan Nanti Dilupakan Oke Terima Kasih Buryama Jadi Bicara Misalnya Ada Hukum 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 Ya Kita Misalnya Ada Angga Kok Nggak Dijelaskan Misalnya Jadi Kita Aman Gitu Oke Berarti Aspek Legalnya Ya Bu Ya Benar Bu Aspek Legalitas Sudah Ada Di Pencatatan Dokumentasi Baik Terima kasih Buryama Atas Informasinya Baik Bapak Ibu Itu Terkait Dengan Konsep Triasenya Sampai Disini Bisa Dipahami Apakah Sudah Jelas Kira-kira Terkait Dengan Konsep Triase Konsep Berikutnya Ada Lagi Faktur Sama Komunikasi Poinnya Banyak Komunikasinya Makin Ngeblur Ya Saya Ganti Dulu Seiring Sore Jadi Ngeblur Ya Dah Oke Ada yang ingin Ditanyakan Bapak Ibu Cukup Jelas Atau Ingin Ada yang Ditanyakan Lagi Sambil Berjalan Kita Ke Faktur Kalau Ada yang Ditanyakan Ini Sekilas Pandang Aja Juga Mengen Traktur Karena Tadi Di Videonya Sudah Secara Nyata Belas Sekali Disampaikan Mungkin Hanya Sedikit Pengulasan Kembali Saja Jadi Sepertinya Ada yang Ingin Berbicara Silahkan Bu Depi Mau Nanya Bu Itu Untuk Untuk Penentuan Siapa Yang Mulai Melakukan Triase Untuk Di Lapangan Itu Bagaimana Kalau Kita Lihat Di Lapangan Itu Lebih Sering Yang Datang Itu Polisi Apa Emang Tenaga Medis Yang Datang Untuk Melakukan Triase Ya Sebenarnya Di Lapangan Itu Sebenarnya Petugas Keamanan Dulu Yang Datang Jadi Dalam Kondisi Bencana Itu Tidak Boleh Langsung Kucuk Orang Triase Datang Dan Petugas Triase Itu Sebenarnya Ditunjuk Dari Sistem SPGDT Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Yang Biasanya Dilebatkan Dari 119 SPGDT Suku Dinas Kesehatan Yang Akan Menentukan Siapa Petugas Triasenya Yang Datang Kelapangan Di Manajemen Bencana Tapi Kalau Di Rumah Sakit Yang Menentukan Tapi Kalau Di Lapangan Biasanya Itu Diatur Sistem SPGDT Tadi Siapa Yang Menangani Untuk Datang Menjadi Trias Officernya Cuma Kalau Untuk Yang Pertama Kali Yang Menemukan Itu Sebenarnya Adalah Apa Namanya Si Itu Tadi Keamanan Dulu Jadi Keamanan Akan Mengakukan Pengecekan Dan Juga Pengamanan Dengan Warna Labeling Polis Lainnya Dia Itu Kemudian Trias Officer Yang Datang Itu Ijen Dulu Permit Dulu Ke Petugas Keamanan Setempatnya Untuk Masuk Ke Lokasi Kejadian Yang Kayak Gambarannya Kira-kira Terjawab Ya Bu Baik Bu Berarti Tidak Bisa Misalnya Setelah Tidak Tiba-tiba Ada Tenaga Medis Yang Lewat Terus Dia Jadikan Tim Trias Tidak Bisa Begitu Ya Bu Tidak Bisa Jadi Ada Strukturalnya Terstruktur Tidak Ujuk Langsung Tiba-tiba Datang Jadi Palaun Kesiangan Gitu Ya Gambarannya Gitu Ya Tidak Bisa Jadi Sudah Diatur Sedemikian Rupa Ada Petugasnya Gitu Ya Mungkin Nanti Bisa Menjadi Perbantuan Dalam Proses Penanganan Mungkin Dengan Perizinan Gitu Ya Karena Dia Sudah Terhubung Dengan Sistem Sebenarnya Di lokasi Bencana Itu Sehingga Lebih Terkoordinir Gitu Bayangannya Gitu Ya Gak Serta Merta Langsung Datang Langsung Menyelamatkan Gitu Bayangannya Gitu Ya Kira-kira Demikian Itu ya Dok Terjawab Terima 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 Lagi Ada Lagi Bapak Ibu Terkait Dengan Triase Oke Kalau Sandingnya Dirasa Cukup Kita Lanjut Ke Askep Dari Fraktur Ini Sendiri Ya Jadi Kalau Bicara Tentang Fraktur Sebentar Saya Setelah 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 Dulu Slide Sudah terlihat Bapak Ibu Oke Bicara Tentang Fraktur Tadi Sudah Dibahas Sedikit Ya Ini Kaitannya Sangat Erat Dengan Kondisi Bencana Yang Kita Ketahui Kalau Seandainya Tadi Bisa Mengalami Trauma Pada Ekstremitas Pasien Itu Ketimpa Runtuhan Yang Mengenai Area Ekstremitasnya Atau Misalnya Bagian Tubuh Pasien Kepala Dada Perut Nah Itu Sangat Beresiko Mengalami Yang Namanya Kondisi Trauma Ataupun Multiple Salah Satunya Adalah Trauma Pada Ekstremitas Yang Kita Ketalui Kondisi Ini Mengalami Yang Namanya Traktur Nah Kalau Bicara Tentang Traktur Ini Mungkin Bapak Ibu Sekelas Pandang Bicara Tentang Anatominya Kita Perlu Ketahui Bahwa Tulang Itu Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Self Healing Proses Penyembuhan Secara Mandiri Sebenarnya Dengan Catatan Dengan Catatan Tulang Itu Harus Disejajarkan Dan Diistirahatkan Poinnya Disejajarkan Apa Dikembalikan Lagi Ke Posisi Semula Kalau Seandainya Atau Diketemukan Lagi Dengan Posisi Semula Kalau Seandainya Dia Ada Jarak Ada Ruang Tidak Bertemu Secara Langsung Tidak Berdempetan Seperti Ini Maka Proses Penyembuhan Ini Tidak Akan Berjalan Self Healing Ini Tidak Akan Berjalan Makanya Poin Ini Dipakai Oleh Konsep Ini Dipakai Oleh Dukung Patah Tulang Yang Notabene Bukan Proses Pemedahan Dengan Memiliki Prinsip Ini Bahwa Tulang Yang Mengalami Patah Itu Disatukan Kemudian Difiksasi Dengan Harapan Dimobil Dimobil Tidak Tidak Boleh Dilakukan Pergerakan Kelemahan Hidupan Patah Tulang Apa Tidak Melakukan Radiologi Tidak Melakukan Radiologi Harusnya Bisa Kita Lakukan Kombinasi Teman Teman Boleh Nih Disampu Boleh Sebenarnya Kita Melakukan Proses Penimbuan Patah Tulang Itu Kedukung Patah Tulang Kalau Menurut Saya Boleh Boleh Dengan Catatan Kita Sebagai Yang Tau Melakukan Ronsen Benar Nggak Kita Evaluasi Apa Yang Dukung Patah Tulang Ingin Lakukan Benar Atau Tidak Karena Poin Apa Bisa Mengalami Komplikasi Apa Komplikasi Dari Patah Tulang Itu Yang Kita Tau Ada Yang Namanya Mal Union Union Dile Union Mal Union Dile Union Union Mungkin Boleh Dicatak Apa Yang Dikatakan Dengan Poin Mal Union Mal Union Itu Berarti Kegagalan Kegagalan Proses Penyatuan Tulang Ke Bentuk Yang Seharusnya Ke Bentuk Yang Seharusnya Sebentar Jadi Kondisi Mal Union Kondisinya Adalah Tidak Pada Posisi Yang Seharusnya Itu Dikatakan Mal Union Kalau Union Proses Penyatuan Tulang Union Tidak Terjadi Proses Penyatuan Tulang Tidak Terjadi Bile Union Itu Berarti Apa Proses Penyatuan Tulang Terjadi Namun Terhambat Bile Terhambat Biasanya Faktor-faktor Penyebab Bile Union Terhambatnya Penyembuhan Tulang Ini Karena Faktor Satu Depes Melitus Yang Sangat Berisiko Proses Penyembuhan Proses Penyatuan Dari Pembuluh Darah Itu Mengalami Lama Sekali Prosesnya Karena Tingginya Kadar Gula Di Dalam Darah Kemudian Malnutrisi Kekurangan Asupan Nutrisi Yang Dibutuhkan Untuk Proses Penyembuhan Luka Ataupun Tulang Ini Tidak Mendapatkan Sehingga Terjadilah Gile Kalau Union Tadi Dikatakan Tidak Menyatu Berarti Dalam Proses Pertamanya Itu Tidak Disatukan Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Boleh Nggak Kedukun Patat Tulang Boleh Boleh Aja Tapi Kita Lihat X-ray Nya Pronsen Radiologinya Bener Nggak Posisinya Itu Balik Nyatu Ketika 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 Dilakukan Tindakan Treatment Oleh Sibutun Patat Tulang Tersebut Kalau Seandainya Dilihat Gambarannya Loh Kok Celong Ada Jeddah Dia Belum Nyatu Tulangnya Nah Ini Yang Menjadikan Kondisi Komplikasi Yang Disebut Dengan Union Tadi Malunion Itu Biasanya Faktor Pencetusnya Atau Penyebabnya Gara-gara Tidak Diimobilisasikan Tidak Diistirahatkan Yang Seharusnya Pasien Itu Diistirahatkan Area Yang Patah Ini Melakukan Pergerakan Nah Sehingga Bergeserlah Tulangnya Ya Dan Dia Menyatu Tapi Posisinya Tidak Lurus Tidak Sejajar Makanya Kalau kita Bicara Tentang Fraktur Bapak Ibu Pengajian Ekstremitas Atas Maupun Bawah Yang Mengalami Fraktur Yang Harus Kita Cermati Adalah Panjang Dari Ekstremitas Kanan Dan Kiri Itu Cara Mudah Kita Melihat Kita Inspeksi Apakah Panjangnya Itu Sama Ya Untuk Kita Lihat Apakah Pasien Ini Mengalami Yang Namanya Deformitas Atau Kelainan Bentuk Ya Deformitas Kalau Sane Kota Lihat Mokok Kanan Lebih Panjang Daripada Kiri Ada 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 Menepuk Bagian Nah Yang Itu Yang Kita Curigai Mengalami Fraktur Dan Kita Perlu Validasi Dengan Yang Namanya Radiologi Kita Masih Membutuhkan Radiologi Saat Ini Karena Mata Kita Tidak Bisa Menerawang Betul Ya Bisa Menerawang Dalamnya Itu Kayak Apa Sehingga Kita Membutuhkan Tindakan Yang Namanya Radiologi Ini Kita Melihat Apa Kategorinya Dan Tadi Dikatakan Fraktur Disini Sifatnya Ada Dua Terbuka Dan Tertutup Terbuka Kita Tahu Menembus Kulit Menembus Jaringan Unak Sekitarnya Tertutup Berarti Dia Tidak Menembus Kulit Tapi Bisa Merobek Jaringan Unak Yang Ada Di Bawah Kulit Apa Komplikasinya Kita Ketahui Secara Bersama Bapak Ibu Kalau Dia Fraktur Terbuka Ada Port D-entry Ada Masuk Mikroorganisme Kedalam Luka Yang Menyebabkan Munculnya Infeksi Kalau Dia Lukanya Tertutup Frakturnya Tertutup Bukan Infeksi Yang Terjadi Tapi Yang Kita Ketahui Yang Disebut Dengan Sindrom Kompartemen Kalau Boleh Saya Tanya Rido Di Ruang Oke Ya Oke Bu Pernah Melihat Atau Mendapatkan Pasien Dengan Sindrom Kompartemen Akibat Fraktur Tertutup Rata-rata Sih Gak Sampai Sindrom Kompartemen Cuman Kalau Ada Yang Pernah Sih Waktu Hampir Dia Karena Tendang Kulitnya Dengan Kondisi Apa Fraktur Tertutup Atau Yang Lain Oke Dimana Lokasinya Do Abis Ceringnya Di Femur Oke Femur Apalagi Tulang Panjang Di Perdarahannya Cukup Banyak Kategorinya Berapa Saya Setu Waktu Itu Kondisi Pasien Sampai Sindrom Kompartemen Waktu Itu Banyak Lebih Dari Dua Liter Oh Enggak Kalau Sampai Dua Liter Enggak Belum Sampai Segitu Buk 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 Belum Nampai Ya Karena Dari Segi Konsep Buk Bisa Sampai Dengan Dua Liter Kalau Femur Ya Dari Sampai Segitu Ya Satu Setengah Satu Liter Satu Liter Juga Klasik Kurang Cuman Waktu Itu Penanganannya Lebih Cepet Oh Gitu Penanganannya Lepas Waktu Teks Gimana Do Dilakukan Tindakan Apa Langsung Di Open Dilakukan Fasiot Tommy Sama Tindakan Kalau kita di Kamer Operasi Kalau kita di Diketahui Bahwa ada Jadi Patahannya Eh sorry Ini suara Saya terganggu Nggak Iya Bu Suara Terganggu Ya Oh Sebentar Sebentar Ini suara Saya sambil Ngecas Sambil Sambil Masuk Lewat Handphone Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ya Oke, bicara tentang faktur Ini untuk etiologinya Semua sudah pasti tahu Sudah jelas Klasifikasinya juga tadi Kalau dilihat dari patahan Ada yang dikatakan Komplit dan inkomplit Tadi penjelasannya juga cukup jelas Dikatakan komplit berarti memang Patah secara keseluruhan Kalau misalkan inkomplit berarti dia hanya retakan Sifatnya Dengan kategori jenis patahannya Ada banyak macam, ada linier Linier berarti lurus, oblique itu berarti dia melingkar Cirkuler begitu Transversal berarti dia Modelnya horizontal Longitudinal berarti dia lurus Dan spiral dia memutar Oblique itu miring Jadi ini yang dikatakan Kategori dari jenis patahannya Displace dan non-displace ini Berkaitan dengan Posisi dari patahannya Yang membedakan Ini terbuka dan tertutup tadi Dengan kondisinya Komplit dengan inkomplit Jenis patahannya Bapak-Ibu bisa lihat Ini kita bisa lihat dari gambaran radiologinya Untuk kita tentukan Apakah memang kategorinya Jenis patahannya seperti apa Dan kategorinya ini patah yang terbuka Atau yang tertutup Dengan manifestasi yang jelas tertampilkan Yang tidak dapat menggunakan anggota gerak Pasien yang mengeluh nyeri Ada bengkak Deformitas untuk layanan bentuk Repitasi Tadi bisa bengterk saat berjalan Atau kita temukan Seperti ada udara Di bawah kulit di area Yang mengalami patah Dan juga Kelayanan gerak Ini patah fisiologinya Bapak-Ibu juga sudah paham Saya tidak ulangi lagi Kemudian Apalagi Site berikutnya Ini videonya Boleh disimak Bisa ada enggak ya Video ini sebentar Wah Nanti bisa dilihat ya Bapak-Ibu Di Youtube ini ya Linknya Bisa dilihat Untuk mekanisme faktur yang ada Dengan pemeriksaan diagnostiknya X-ray Scan tulang Pemeriksaan darah Profil koagulasi Kita lihat Nah ini penata laksanaannya 4R Poin difraktur Adalah rekognisi Kita kenali dulu Dengan cara Lakukan Pemeriksaan radiologi tadi Kita kenali Secara manifestasinya Secara kasat mata Apakah pasien itu Mengalami faktur terbuka Atau tertutup Kemudian kita lakukan Tahap reduksi Dengan dilakukan Manipulasi terreposisi Nah kalau seandainya di kondisi Bencana Di kondisi Di lapangan Jangan sekali-sekali Kalau kita lihat ada Model patahan Misalkan terbuka Atau tertutup Dengan kondisi misalnya Pasien itu kakinya menekuk Jangan sekali-sekali Kita lurusin ya Di tempat lokasi ya Proses reposisi itu Dilakukan di ruang operasi Jadi kita melakukan Pembalutan dan Pembidayan Dengan posisi Anatomi yang ada Jadi jangan sekali-sekali Kita melakukan Reposisi Terus kita lakukan Balut bidai Dengan posisi kaki lurus Ataupun tangan lurus Bisa kebayangnya Bapak Ibu ya Jadi jangan Memposisikan Patahan Patah tulang Tulang pasien yang Mengalami patah itu Disejajarkan Lalu dilakukan Pembidayan Jadi kita modifikasi Nanti pembalutan Pembidayan Dengan posisi Anatominya dia Dengan harapan adalah Tetap dilakukan Pembalutan dan Pembidayan Dengan harapan Tangan ataupun kaki Yang mengalami patah itu Tidak melakukan Pergerakan Asumsinya demikian Kemudian repensi Diimobilisasi Dilakukan Pemasangan Gips Atau elasis Sebeban Atau tadi Dilakukan Balut bidai Dengan spalk Kita lakukan Imobilisasi Di sana Ataupun Dengan tindakan Operasi Orif-oref Dan dilakukan Rehabilitasi Pasca Operasi Ini kita lakukan Sebagai Tata Laksana Dari Traktur Kalau terjadi Ada luka Berarti kita lakukan Pembersihan lukanya Eksisi jaringan yang mati Kita lakukan Hekting situasi Dan pemberian Antibiotik Proses pembedahan Tadi yang dikatakan Bisa orif Ataupun Oref Apa perbedaannya Adalah ini Kalau orif Berarti Plat skru Ada di dalam Gitu ya dok ya Kalau dia oref Berarti Plat skru Ada di luar Dengan gambaran Seperti ini Apakah Selama Rido Dinas Sudah mengalami Atau menangani Pasien dengan Oref Atau baru Dengan gambaran Yang seperti apa Dilakukan oref Rido Kalau oref itu Biasanya yang dia Patahnya Yang tidak memungkinkan Ya tidak memungkinkan Untuk dipasangkan Plat Kalau plat Dia bakalan Susah juga Buat nyambungin Kalau oref itu Kan dia lebih kokoh Di luarnya Karena ada Yang buat ngelurusin Jadi dia ngikutin Sesuai alur platnya Tulangnya Satu ini Itu patahan-patahan Sisanya di kemana Itu dibuang Atau bagaimana Tidak tetap Kalau patahan tulang itu Kita tetap dimasukin Walaupun ada yang Biar berongga Kita masukkan tulang Yang dari luar Itu biasanya Kalau sebutannya Di rumah sakit itu Bongros Bongref 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 yang diambil Dari tubuh pasien sendiri ya Bisa juga dari luar Itu ada dihargain Oh gitu Dari mayat ya Iya mayat Tulangnya pun Itu fresh mayat Atau mayat yang berapa Jam gitu Itu emang ada ini Ada yang dijual itu Kalau sebutannya sih Bongros Itu emang Dari Saya pernah nanya sih Katanya emang dari tulang Itu juga Tulang mayat Dijual Oh gitu ya Berapa tuh dok Jutaan bu Itu hitungan Kan Bongref ya Satu botol gitu bu Botol isinya emang tulang Oh Satu tulang utuh gitu Atau gimana tuh Enggak Jadi tulang Apa Dia kayak Bulet-bulet gitu bu Ntar bisa dipancurin Dia buat ngisi Tulang-tulang yang kosong bu Oh Jadi kayak kapsul gitu ya Iya Bukan kapsul sih Maksudnya kayak ngisi kapsul gitu Iya Kayak isi kapsul Remahan gitu Masukin gitu ya Oh gitu ya Boleh Boleh yang lain kasih ini juga Boleh ada Informasi tambahan Bu Nur silahkan Iya bu Kalau Bongref itu Biasanya selain dari Naya Dari Pasien yang Habis PHR Itu biasanya Diminta ke Keluarganya Setuju atau tidak Untuk disumbangkan Nanti Bagi informasi Akan mengirim ke Batan Untuk di Sinar Gama Nanti Untuk Itu bu Bongref Oh gitu Jadi pasien yang Ditotalki Replacement ya Jadi Apa dia punya Lutut Tempurungnya itu Bisa dipakai Untuk Bongref ini ya Bu ya Iya betul Oh gitu ya Dan itu dibawa Ke Satu lembaga Khusus gitu Tadi Sinar Sinar apa tadi Itu gimana tuh Sinar Gama itu Teknik penyeterelinya Saya kurang Paham Tapi pakai Itu Sinar Gama Jadi gak bisa Pakai Fotoklag Atau pakai Sterat Itu gak bisa Jadi Bisanya pakai Sinar Gama Sinar Gama itu Itu untuk proses Pencerilan tulangnya Asumsinya gitu ya Betul Oh gitu Terus Ada alergi Gitu-gitu gak Reaksi Pasien dilakukan Bongref Dari Tulang Orang lain Pengalamannya Selama ini Tidak ada Bu Yang saya temukan Tidak ada alergi Gitu Mungkin udah Udah Dibuat Aman Sepertinya Bu Itu di rumah Belinya Maksudnya di rumah sakit Atau lewat Akses orang luar Gitu Kalau Yang keluar Sekarang Banyakan Pabrikan Bu Itu udah lama Sebenernya Akhir-akhir ini Sudah lama Gak mengirim Mungkin kurang lebih Tahun 2004 2006 Itu kita masih Rajin Mengirim ke Bataan Gitu ya Tapi Akhir-akhir ini Biasanya diminta Sama keluar Perganya Dikasih keluarga Sekarang Dikasih keluarga Maksudnya gimana Ini Bonggolnya Itu Tidak dilakukan Proses Tadi Jadi Itu Kalau Misalkan Dilakukan Kayak gitu Itu kan Sumbangan Dari Keluarga Pasien Nah Itu Tetap Dicas Juga Ke pasien Itu Tulangnya Itu ya Oh enggak Oh enggak Dicas Oh enggak Dicas Oh cuma Sekarang ini Tidak lagi Begitu Sekarang Dicaskan aja Gitu ya Metodenya ya Iya, jadi sekarang sih ada keluar dari pabrikan, Bu, namanya yang tadi, bongros. Ada bongros untuk portopedi, ada bongros untuk gigi, ada sendiri-sendiri. Gitu-gitu. Oke, aduh, bagus banget nih informasinya, jadi baru tahu ya. Terima kasih nih, Rido sama Bu Ner, informasi yang bagus sekali. Jadi itu ya, Bapak-Ibu, sebagai penambahan informasi terkait dengan memang tata laksana dari fraktur itu ada dua, orif dan oref, tadi dikatakan kategori yang oref itu memang yang patahannya yang dikatakan yang memang berantakan ya, Bu. Tadi ya, komplit gitu ya, komplit dan memang hancur lebur ya, nggak seperti oblique ataupun transverse gitu ya, yang sifatnya masih bisa disatukan secara plat dan screw gitu ya, Do. Tapi ini ya memang patahannya banyak, terus perlu diisi dengan bone grave tadi, oke. Nah, yang saya pernah punya pengalaman sedikit sering juga, saya temukan di rumah sakit Fatmawati, rujukan muskuloskeletal itu saya temukan pasien yang dengan faktur ini, faktur tertutup dan dilakukan oref, itu mengalami yang namanya osteomyelitis di ruang rawat inap dengan nanah yang keluar terus-menerusan. Kita tahu ya, bahwa ciri khas dari osteomyelitis itu kan nanah terus-menerus diproduksi ya, Bapak-Ibu ya. Karena ada sumbernya di situ ya, saya lupa namanya apa. Aduh, saya lupa namanya itu, infeksinya di bagian itu, namanya apa, sehingga dia punya pes itu keluar terus-menerus. Nah, itu ternyata dilakukan pengecekan suat ya, di lapisan besi-besi logamnya ini, ternyata ditemukan E.coli, jadi kemungkinan besar mungkin yang sumbernya ya, dari tangan pasien yang tidak hijin ya, dalam proses dieliminasi, misalkan dia megang-megang area alat orefnya itu ya, sehingga masuklah itu si bakterinya gitu, E.coli itu ke dalam tulang pasien yang memang ketabinenya itu bisa jadi portientry ya, karena kan itu ada tempat masuk di situ ya, walaupun celah-celahnya sedikit, tapi bisa-bisa masuk juga tuh mitral organisme ya. Nah, sehingga ini bisa beresiko nih Bapak-Ibu, sedikit informasi aja ya, bahwa dengan kondisi pemasangan oref ini sangat beresiko sekali, kalau sterilisasi alat oref ini tidak dijaga dengan baik, maka bisa menjadikan pasien itu mengalami infeksi, infeksi pada tulang, yang kita sebut osteomyelitis, kira-kira seperti itu. Oke, terkait dengan proses penyembuhan tulang tadi, bisa dikatakan ada kategori hematoma, proliferasi, pembentukan kalus, sampai dengan remodeling, yang memang berjalan bisa hitungannya tahunan untuk remodeling ini. Dan kita ketahui proses pemasangan flat and screw ini sifatnya sementara, dan akan dilepaskan kembali. Mungkin boleh lagi cerita, Bu Nur atau Mas Rido, terkait dengan pengalaman yang didapatkan, apakah lokasi atau adakah ketentuannya pelepasan dari flat and screw ini? Apakah dilihat dari lokasinya? Apakah dilihat dari jenis patahannya? yang menentukan lama waktu kemasa apa pelepasan dari flat and screw? Boleh share? Silakan. Bu Nur, boleh? Tunggu. Mas Rido, silakan. Untuk remodeling ya, Bu? Ya. Untuk remodeling sih sebenarnya ada batasnya itu sebenarnya dari dokter, Bu. Tapi biasanya setahun itu sudah boleh dilepas. Jadi dilakukan X-ray, dievaluasi, sudah nyambung atau belum. Tapi biasanya sudah nyambung apabila itu dalam keadaan normal ya, Bu. Itu nyambung biasanya satu tahun. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu, Bu, saya perhatikan itu untuk orif ini tidak dilakukan pelepasan. Jadi tidak dilakukan remod. Tapi kalau untuk orang-orang Indonesia, itu sebenarnya kan memang... Dilepas? Ya, jadi untuk... Oh, gitu ya? Ya, jadi kalau di luar negeri memang tidak dianjurkan untuk dilepas seperti itu. Alasannya kenapa, Bu? Kalau sekalipun tidak mengganggu dan tidak alergi, itu tidak mengganggu seperti itu, Bu. Apakah maksudnya, apakah ada efeknya terkait dengan tulangnya kalau misalkan justru malah dilepas, kayak gitu-gitu ada nggak, Bu? Atau cuma sekedar kalau memang kondisinya aman, tidak ada keluhan, ya sebenarnya nggak apa-apa? Apakah hanya sekedar itu saja? Atau ada alasan klinis lain, gitu? Kalau orang Indonesia, Bu, biasanya menyangkut dengan agama ya, Bu. Seperti itu. Kalau orang luar negeri biasanya punya paham itu tidak mengganggu dan tidak melepas. Dan kalaupun melepas itu perdukos biaya lagi, jadi tidak dilakukan seperti itu. Oh, oke, 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 oke. Sama yang tadi, Bu, untuk OREF, untuk Open Reduction External Fixation, itu kenapa terjadi infeksi, biasanya pasien-pasien yang dilakukan OREF ini adalah pasien-pasien yang faktur terbuka. Jadi kemungkinan infeksi dibanding dengan pasien yang faktur tertutup itu lebih besar. Seperti itu, Bu. Jadi kalau dengan perawatan yang kurang ataupun dari personal izin pasien yang kurang, itu akan lebih menambah, memperburuk kondisi, ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Nur. Dari Mas Rido, ada tambahan? Ya, sama sih, Bu. Kurang lebih satu tahun, Bu. Karena kalau dia lebih, biasanya kalau sudah lebih lama, lebih dari satu tahun itu, platnya itu lebih menyatu gitu sama tulangnya. Dan itu untuk pelepasannya pun lebih sulit biasanya, Bu. Lebih sulit ya? Makin lama, ya. Iya, kalau makin lama, biasanya dia sudah banyak kalus-kalusnya itu yang dekat-dekat sama platnya. Oh, justru kalusnya itu malah merekat sekali dengan platnya? Iya, merekat sekali ke tulangnya. Makanya mungkin itu pertimbangannya juga, mungkin kalau orang yang di luar itu, kalau dia nggak lepas, karena dia bakalan menyatu juga sama tulangnya itu. Oh, oke, oke, oke. Thank you, thank you, Rido. Si Anggun, mana nih Anggun? Belum dengar suara Anggun. Anggun juga di kamar Oka, nih. Anggun? Punya pengalaman? Boleh di-share, Anggun? Halo? Ada Anggun, kah? Pak Toro juga kalau nggak serah di Oka, ya Pak Toro, ya? Iya, Bu. Ada pengalaman, Pak Toro? Boleh di-share? Di anestesi sama saja, Bu. Oh, di anestesi ya, Bapak, ya? Sebagai perat anestesi ya, Pak Toro, ya? Iya, Bu. Oh, mantap, nih. Prosesnya sama saja, Pak. Pengalaman yang Bapak temukan? Sama, Bu. Tapi nggak sebanyak mereka, Bu. Karena kami karena masyarakat baru. Oh, gitu, ya. Pengalamannya, ya. Untuk pasien penerimaan, ya, Pak Toro, ya. Oke, saya doakan, Pak. Akan semakin banyak. Biar pengalaman Bapak akan semakin banyak juga. Semakin banyak, apa, Bu? Diaminkan, kan, di Pak Toro? Uang, ya. Diaminkan. Oke, baik. Kita lanjut, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, itu sekilas pandang. Dan ini bicara tentang proses penyembuhan tulangnya itu sendiri yang tadi saya sampaikan. Lalu seandainya tulang itu dilakukan reposisi, dia disatukan, maka proses proliferasi, ya, proses penyatuan dari atau timbulnya si pembulu darah, ya, di bagian sum-sum tulang ini akan terjadi, gitu, ya. Dengan dilakukan adanya peredaran darah, siklus peredaran darah di sini, maka bisa terjadi proses hematoma. Ya, yang kita ketahui, ya, ada proses penutupan luka, agregat-agregat trombosit, itu akan dikeluarkan. Ya, ini terjadinya di sini. Ya, dan berikutnya terjadi pembentukan kalus, tadi, ya, berupa tulang lunak, gitu, ya, yang lama-lama nanti akan menjadi keras, ya. Ada kalsifikasi primer, ada kalsifikasi sekunder. Nah, sekunder itu, ya, sudah mengalami pengerasan tadi. Yang diharapkan tadi, dalam setahun, itu sudah mengalami pengerasan tulang yang memang kembali ke normal lagi, gitu, ya, dalam kurang lebih satu tahun. Kemudian, untuk ASKOP, ya, saya abaikan saja, ini sama dengan kondisi di kegawat daruratan. Saya stop share. Oke, prosesnya sama, ya, seperti di asuhan keperawatan yang tadi saya sampaikan di awal. Oke, kita lanjut sekarang. Satu materi lagi. Bapak-Ibu masih semangat? Masih semangat? Semangat, dulu. Masih semangat. Oke, kita break dulu, boleh deh, lima menit, ya. Untuk kita peregangan-peregangan dulu, lima menit sebentar. Ya, saya izin minum dulu. Terima kasih. 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 Oke, Bapak-Ibu, biar semangat kita ice-breaking lagi. Masih ingat dengan tadi, ya. Kode Dor, saya bilang Dor, berarti jawabannya Dor. Kalau saya bilang Dor, 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 Dor. Jawabannya apa? Tidak kena, tidak kena. Kalau saya bilang Bomb, wow. Oke, kita masuk Widya Widya, buka kamera Turunkan sedikit Wid? Nah Udah siap Wid? Kita test breaking sebentar Wid? Oke, masih ingat tadi ya Kalau saya bilang Dor, gimana Wid? Lupa Bu Aduh, lupa Ini kan konsentrasi ya Oke, tes konsentrasi ya Wid ya Saya ulangi lagi panduannya ya Kalau saya bilang Dor, jawabannya Dor Kalau saya bilang Dor, Dor, Dor Jawabannya Gak kena, gak kena Kalau saya bilang Bom Kamu harus begini Wah, gitu ya Oke, Wid? Oke, bom 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 Dor 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 Dor, Dor, Dor Gak kena, gak kena, gak kena Oke, thank you Lanjut ah ke Mbak Mimi Boleh buka mute-nya, Mbak? Boleh, Bu Boleh Sama ya ketentuannya ya, kayak tadi ya Dor, Dor, Dor Gak kena Gak kena, gak kena Gak kena Dor Dor Dor, Bu Dor Dor Bom Oke, good Konsentrasinya masih 100% Bu Apri ya Bu Apri Ya Kelunya masih sama ya Kita tes konsentrasi Bu Apri Dor 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 Dor, Dor, Dor Gak kena, gak kena, gak kena Bom Ah Dor Dor Bom Ah Dor Dor Bom Ah Bom 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 Oke, good Konsentrasinya masih 100% Sekarang ke Mbak Welmi Apakah hadir? Halo Mbak Welmi, adakah? Bhususan aja Kalau gak dijawab nih ya Mbak Welmi Bhususan Boleh buka dong Mute-nya Oke, Bu Dor Dor Dor, 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 Dor Gak kena, gak kena Bom Ah Dor Dor Bom Ah Bom Ah Oke, 100% Masih Konsentrasi Oke, kita lanjut ya Sekarang Bapak Ibu Ke topik terakhir Ya, sebelum nanti Penugasan secara mandiri Untuk menyimak video Pembuatan Tandu dan Simpul Ya, karena ini sebenarnya Aplikasinya perlu kita terapin Kalau cuma lihat video Sebenarnya sih agak kurang Nangkep sebenarnya ya Kalau kita gak belajar real Dan memang Ini saya jujur aja Kelemahan saya juga Untuk dalam pembuatan simpul Sebenarnya saya kurang rapi Dan Kurang ngeh gitu Terkait dengan aturan simpul itu Sehingga perlu belajar lagi ulang gitu ya Sama-sama kita belajar Bagaimana cara pembuatan simpul Dalam proses tadi Pembuatan Tandu Secara manual Ya, tapi sebelum itu Kita belajar dulu tentang Komunikasi dan transportasi Pada bencana Masih siap ya Kita lanjut ya Oke Bicara tentang komunikasi Pada bencana Ini kategorinya Sebenarnya ada dua juga Komunikasi Yang dilakukan Pada bencana Ya, sebelum bencana Ya, dengan proses yang namanya Komunikasi Resiko Ya, komunikasi Resiko ini Dikatakan adalah Komunikasi dua arah Yang interaktif Dan prosesnya jangka panjang Artinya memikirkan Ya, proses Kedepan Kira-kira seperti itu Karena dikategorikan disini Adalah resiko bencana Ya, berarti Ini merupakan Bagian dari Upaya mitigasi ya Mitigasi Upaya mitigasi bencana Dimana mitigasi itu adalah Upaya untuk Penanggulangan Pencegahan Terjadinya bencana Di suatu tempat Yang kita ketahui Bahwa Di Indonesia Khususnya Itu merupakan Memang negara Yang sangat Berpotensi Atau beresiko Mengalami Kondisi bencana Bencana itu Bapak Ibu sudah tahu Dasarnya Bahwa Dibagi menjadi Kategori Bencana alam Dan bencana non-alam Apa sudah ada Dosen yang menyampaikan Terkait dengan Klasifikasi bencana Bu Lastri Atau Bu Lisbet Mungkin ada gak Mbak Fauzia Bu Namira Sudah sampai rumah kah Bu Namira Ya Bu Sudah sampai Oh Alhamdulillah Sudah ketemu anak ya Sudah disampaikan belum Kategori bencana itu Ada dibagi menjadi Dua kategori gitu Ada gak Ada pernah Bu Lisbet yang nyampaikan Oh Bu Lisbet ya Ya berarti sudah disampaikan Menyembung dengan Penjelasan Bu Lisbet Bahwa bencana itu kan Kategorinya ada dua ya Bencana alam Dan bencana non-alam Bencana non-alam itu bisa Pandemi Covid-19 ini Merupakan juga Bencana non-alam Kemudian satu lagi Konflik sosial ya Tauran Antar warga Tauran Antar pelajar Itu juga merupakan Salah satu Bencana non-alam Nah Komunikasi resiko ini Diperlukan Ya Sebagai upaya mitigasi tadi Dimana Komunikasi dilakukan Secara dua arah Interaktif Dan prosesi jangka panjang Secara bersama Masyarakat Dan komunikator Melalui dialog Jadi proses dialog Ya Antar warga Ya Itu merupakan Komunikasi resiko Yang dilakukan Untuk upaya mitigasi Bencana non-alam Atau Bencana alam Terkait dengan Bencana alam Berarti dialog Yang dilakukan Antar warga Dan juga Dinas Kesehatan setempat Ya Untuk merencanakan Bagaimana Ketika nanti Misalnya terjadi Bencana Nah tujuannya Ya meningkatkan Kesadaran pemahaman Tentang persoalan Spesifik Khususnya Permasalahan Bencana Ya Meningkatkan konsistensi Dan keterbukaan Dalam pengambilan Keputusan Memberikan landasan Yang aman Untuk memahami Keputusan Nah ini artinya Dibicarakan Sejak awal Mau seperti apa nih Ketika nanti Bencana ini datang Jadi gak ujuk-ujuk Ketika bencana datang Kebingungan sendiri Gak terkoordinir Jadi sudah Dikomunikasikan sebelumnya Ini yang dikatakan Tujuan dari Komunikasi yang Resiko Nah komunikasi resiko ini Apa pesan informasi Yang disampaikan Ya Pesan informasinya Adalah Sifat resiko Dan sifat manfaat Ini yang dilihat Ya Atau yang Di Apa ya Didiskusikan Gitu ya Didiskusikan Ketika melakukan Komunikasi resiko ini Jadi melihat Sifat resiko Dari Kondisi Apa namanya Alamnya kah Misalnya Atau potensi-potensi Yang dimiliki Nah ini merupakan Sifat resiko Dan sifat manfaat Ini yang didapatkan Ketika Apa namanya Proses Apa ya Tujuan itu tercapai Gitu ya Itu bisa Memberikan manfaat apa Gitu Untuk masing-masing 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 Sasaran Ya Baik di masyarakatnya Bagaimana Baik di Petugas kesehatannya Seperti apa Nah itu dilakukan Seperti itu Nah prinsip Komunikasi resiko ini Adalah Yang pertama Mengenali audiensnya Ya Mengenali karakteristik Lokasi Tempatnya Gitu ya Kemudian melibatkan Pakar ilmiah Berarti kalau Seandainya disitu Berpotensi Kebakaran Memerlukan Memerlukan pakarnya Misalnya dari Dinas Tata lingkungan Misalnya begitu Nah itu Kira-kira seperti itu Jadi Komunikasi Atau dialognya ini Melibatkan Orang-orang Yang memang Memiliki Memiliki Apa ya Poin untuk Membantu Pakar ilmiahnya Nah Menciptakan kalian Dalam berkomunikasi Kemudian menjadi sumber informasi Yang dapat dipercaya Tanggung jawab bersama Dan menjamin Keterbukaan Ya Itu prinsip-prinsipnya Dan hambatan dalam Komunikasi ini Dikatakan ada tiga Ya Teknis Semantik Sama manusiawi Teknis itu Bicara tentang Lingkungan Yang memberikan Dampak Pencegahan Terhadap Pelancaran Pengiriman Dan Penerimaan pesan Berarti apa nih Maksudnya Misalnya Media komunikasi Melalui Handphone Kayak gini Sinyalnya lagi Tidak bagus Itu berarti Kendalanya masuk Kedalam kendala Teknis Jaringan internet Dan lain sebagainya Kalau semantik itu Terkait dengan Bahasa Salah pengucapan Kata Atau istilah Karena terlalu Cepat berbicara Kemudian Sehingga Nangkepnya jadi beda Terus Perbedaan makna Dan pengertian Pada kata-kata Pengucapan yang sama Misalnya Contohnya Disini Dikatakan Bujang Bahasa Sunda Itu artinya Sudah Tapi di bahasa Sumatra itu Anak laki-laki Nah itu kan Jadi perbedaan Makna Itu dikatakan Semantik Itu contohnya Kemudian Yang ketiga Hambatannya Berupa Manusiawi Muncul Muncul dari Masalah pribadi Yang dihadapi Oleh orang Yang terlibat Dalam komunikasi Baik komunikator Maupun komunikan Komunikator Itu berarti Yang Ngomong Komunikan Yang mendengarkan Contohnya itu Pengaruh emosi Kalau misalkan Dia lagi marah Emosinya Enggak labil Eh Enggak labil Enggak stabil Lagi labil Bisa mempengaruhi Cara Melakukan Komunikasinya Intonasinya Misalnya Jadi berubah Sehingga Penangkapannya Nanti jadi berbeda Kemampuan Mendengar Orang Satu dengan yang lain Kan juga berbeda Kemudian Persepsi Yang berbeda Juga bisa Mempengaruhi Itu manusiawi Faktor manusiawi Kemudian Juga Suara Kebisingan Yang terjadi Nah Ini juga Menjadi Faktor Di manusiawi Dikatakan Nah Terus bagaimana Cara mengatasi Hambatan komunikasi Tersebut Membuat suatu Pesan secara Berhati-hati Tentukan Maksud Dan tujuan Komunikasi Serta komunikan Yang akan dituju Jadi Menyampaikan Pesannya Harus Dilihat Dari sudi budaya Tata intonasi Bahasa Ya itu Perlu diperhatikan Meminimalkan Gangguan dalam Proses komunikasi Komunikator Harus berusaha Dalam membuat Komunikan Lebih mudah Memusatkan Perhatian pada Pesan yang disampaikan Sehingga Penyampaian pesan Dapat berlangsung Tanpa gangguan Yang berarti Mempermudah Upaya umpan balik Antara si pengirim Dan si penerima Pesan Cara dan waktu Penyampaian Dalam komunikasi Harus direncanakan Dengan baik Agar menghasilkan Umpan balik Dari komunikan Sesuai dengan Harapan Jadi ketika kita Melakukan dialog Juga harus Memperhitungkan Waktu Waktu dan tempat Itu menentukan Respon Atau hasil Umpan balik Yang diharapkan Nah itu Bicara tentang Strategi komunikasi Dan hambatan-hambatannya Sekarang kita Masuk ke konsep Yang berikutnya Adalah Konsep Transportasi Sedikit juga Ini saya lihat Tadi di slide Dari teman-teman Presentan Sudah menampilkan Bahwa Ketika kita Melakukan evakuasi Transportasi korban Dengan kondisi Bencana Itu sebenarnya Tergantung Keberhasilannya Dari Tiga kecepatan Ini Kecepatan Ditemukannya korban Kecepatan Itu diminta Kecepatan Yang menemukan Ini untuk Minta tolong Kecepatan Dan kualitas Pertolongan Kecepatan Ditemukannya korban Ini berkaitan Dengan Aksesnya Akses Jalannya Kita ketahui Misalkan Kebakaran Di lokasi yang sempit Misalnya Jalan gangnya kecil Sehingga Agak Mempersulit Untuk Kita masuk Misalnya Ke area tersebut Itu juga Menentukan keberhasilan Kecepatan Minta tolong Terkait dengan Yang menemukan korban Semakin cepat Minta tolong Berarti Semakin Keberhasilannya Semakin tinggi Kecepatan Dan kualitas Tolongan Berarti ini Bicara tentang Si penolongnya Misalkan Petugas ambulannya Bisa Dalam kondisi cepat Dan berkualitas Jangan sampai Masih fresh graduate Belum punya pengalaman Yang melakukan Pertolongan Sehingga Tidak punya pengalaman Untuk melakukan Pertolongan Menjadikan itu Hambatan Dalam proses Keberhasilan Menolong korban Apa yang harus Diperhatikan Kalau Dicurigai Ketika kita Ketika kita Lakukan Head to two Di secondary survey Exposure Ada Cedera Atau adanya Jejas Berarti Kita harus Hati-hati Dalam proses Pengangkatannya Nah ini yang perlu Nanti diperhatikan Teknik yang harus Digunakan Dalam proses Pemindahan korban Itu harus Memperhatikan Line Position Satu garis lurus Antara kepala Sampai ke kaki Artinya Kita harus Menggunakan Teknik Lock Roll Dalam proses Memiringkan Pasien Saat ingin Memindahkan Ke Tandu Entah itu Tandu Entah itu Long spine Board Atau Dengan Scope Stretcher Itu harus Dalam posisi Line Position Tadi Dengan Teknik Lock Kemudian Harus Diangkat Secara Lembut Jangan Kasar Langsung Brok Naik Begitu Nanti Yang waktu Melakukan Evakuasi Pun Harus Memberikan Aba-aba Biasanya Yang diberikan Aba-aba Itu Adalah Yang di Bagian Kepala Ketika Nanti Kita Melakukan Evakuasi Korban Kemudian Hati-hati Kalau Juga Dilihat Adanya Fraktur Jejas Di area Servikal Selain Tadi Di area Tulang Belakang Yang kita Perhatikan Adalah Servikal Ini Juga Harus Menggunakan Teknik Khusus Sama Dengan Teknik Lock Roll Plus Penambahan Dengan Pemasangan Nekolar Pemasangan Nekolar Sebelum Dipasang Nekolar Tindakan Untuk RU-nya Jangan Lupa Untuk Tata Laksana Jalan Napas Pasien Itu Dilakukan Teknik Jauh Tras Jauh Tras Dari Arah Belakang Kepala Pasien Kita Pegang Area Dagu Dan Rahang Dikedepankan Seperti itu Tanpa Dimanipulasi Area Servikal Kemudian Baru Dipasang Nekolarnya Kemudian Baru Dilakukan Evakuasi Jadi Amannya Itu Sebelum Melakukan Evakuasi Transportasi Korban Kita Atasi Dulu Permasalahan Traumanya Kenapa Karena Kalau Seandainya Tidak Dipasang Nekolar Tadi Maka Beresiko Sekali Selama Perjalanan Pasien Meninggal Di tempat Karena Frakturnya Akan Semakin Bertambah Berat Kalau Seandainya Tidak Ada Nekolar Biasanya Suka Dimodifikasi Menggunakan Sendal Misalnya Sendal Yang Keras Diapit Di kanan Kiri Kemudian Dibalut Difiksasi Jadi Harapannya Tidak Bergeser Kanan Dan kanan Kiri Kepala Pasien Kemudian Kalau Seandainya Pasiennya Itu Sadar Diminta Untuk Bisa Berjalan Berjalan Pasiennya Kalau Dia Tidak Bisa Berjalan Kita Tanyakan Apakah Pasien itu Ada Mengalami Patah Atau Kita Observasi Kita Kaji Apakah Ada Jejas Kalau Seandainya Bisa Berjalan Karena Ada Permasalahan Jejas Ataupun Trauma Kita Bisa Pindahkan Pasiennya Dengan Cara Dipapa Digendong Atau Bopong Kalau Secara Manual Kalau 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 Ada Ada Alat Berarti Kita Langsung Pakai Tandu Atau CLS Beradi Nah Hal yang harus Diperhatikan Ketika kita Melakukan Evakuasi Adalah Jumlah Penolong Semakin Banyak Jumlah Penolong Akan Memudahkan Untuk Memindahkan Ketika Sendiri Kita Ketahui Proses Gaya Fisika Kalau Pasiennya Berat Semakin Banyak Dan Kita Semakin Mendekat Ke Arah Tubuh Penolong Maka Ketika Kita Angkat Lebih Ringan Dibandingkan Kalau Kita Jaraknya Jauh Dengan Tubuh Korban Jadi Waktu Kita Gaya Mengangkat Pun Juga Harus Diperhatikan Jangan Sampai Nanti Kita Kena HNP Jadi Posisinya Juga Harus Benar Dalam Proses Kita Mengangkat Dan Memindahkan Korban Jalan Yang Akan Dilalui Juga Harus Kita Perhatikan Kalau Seandainya Lorong Yang Sempit Tidak Memungkinkan Kita Berame Rame Ya Mau Nggak Mau Sendiri Atau Bahkan Teknik Yang Digunakan Adalah Teknik Yang Menyeret Tidak Bisa Dibapah Tidak Bisa Dibopong Tapi Kita Harus Diseseret Nah Cara Penyeretan Pun Juga Harus Kita Perhatikan Dengan Posisi Seperti Ini Karena Kondisi Tadi Lorong Yang Sempit Yang Tidak Memungkinkan Kita Gotong Secara Rame Kita Pastikan Semua Tubuh Korban Itu Tetap Rata Dengan Tanah Kita Lakukan Penyeretan Ini Tapi Kita Pastikan Tadi Tidak Ada Jejas Di area Servikal Sehingga Ini Tidak Berisiko Untuk Pasien Tapi Kalau Ada Pastikan Aman Dulu Dengan Kita Pasang Nekolar Ataupun Alat Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Entah Itu Tadi Saya Sampaikan Misalkan Sendal Atau Apa Yang Bisa Difiksasikan Di area Leher Pasien Baru Kita Lakukan Penyeretan Oke Kemudian Ini Adalah Cara Untuk Dipapah Caranya Seperti Ini Di Bopong Seperti Ini Digendong Seperti Ini Dijulang Seperti Ini Biasanya Gaya Untuk Pemadam Kebakaran Itu Metodenya Adalah Yang Dijulang Ini Berat Untuk Melakukan Aplikasi Dijulang Ini Karena Mengangkat Seluruh Tubuh Pasien Ini Badan Kita Seperti Ini Agak Sulit Dibandingkan Dengan Cara Menggendong Ataupun Dipapah Nah Cara Memapah Membopong Itu Bisa Dengan Dua Orang Ataupun Tiga Orang Nah Ini Dengan Tiga Penolong Seperti Ini Kita Bisa Lakukan Atau Bernam Kiri Kanan Dengan Prinsip Yang Tadi Saya Sampaikan Lebih Dekat Dengan Tubuh Penolong Si Korbannya Ini Akan Lebih Ringan Dibandingkan Kalau Lebih Jauh Dari Tubuh Penolong Ini Dengan Menggunakan Alat Tadi Tanpa Alat Kita Bisa Menggunakan Alat Apa Saja Ada Scope Stretcher Di Sini Penggunaan Scope Stretcher Ini Lebih Berat Logam Lebih Berat Dibandingkan LSB Yang Dari Plastik Keuntungannya Dia Bisa Dinaik Turunkan Area Kaki Cuman Kelemahannya Kadang Suka Terjepit Entah Si penolong Yang terjepit Entah Korban Yang terjepit Ketika Ini Disatukan Bapak Ibu Ada Punya Pengalaman Menggunakan Scope Stretcher Atau Belum Pernah Di Rumah Sakit Mitra Apakah Menggunakan Alat Ini Atau Yang LSB Pakai Bu Yang itu Bu Pakai Ya Yang Scope Stretcher Ini Ada Tidak Kendala Yang Ditemukan Terjepit Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Kalau Pasernya Gemuk Bu Terus Bawahnya Dialasi Kain Dulu Baru Kita Rekatkan Kalau Enggak Nanti Bisa Kejepit Berarti Tips And Trick Adalah Mengangkat Dengan Linien Ditaruh Disitu Baru Disatukan Thank You Bu Yosef Jadi Itu Sebagai Trick Tis And Trick Bu Yosef Kepada Teman Teman Bagi Yang Belum Punya Pengalaman Kita Bisa Aplikasikan Nanti Kalau Seandain Nanti Teman Teman Dines Di Ruangan Di GD Atau Di Ambulan Misalnya Kita Bisa Aplikasikan Ini Yang Dikatakan LSB Long Spine Board Dengan Head Immobilization Yang Ada Ini Sebagai Penggantin Color Untuk Sebagai Fiksasi Area Kepala Ketika Kita Nanti Lakukan Evakuasi Dengan Pastinya Dilakukan Fiksasi Secara Manual Kita Lakukan Fiksasi Seperti Ini Ini Namanya SSB Source Spine Board Biasanya Dipakai Untuk Kapan Resusitasi Ketika Lakukan RGP Bisa Menggunakan SSB Ini Biasanya Kalau SSB Ini Lebih Ke Arah Cedranya Pada Area Tulang Belakang Yang Punggung Dari Leher Sampai Ke Punggung Ini Bisa Kita Gunakan SSB Kemudian Ini Adalah Vakum Matras Vakum Matras Dengan Vakum Spline Ini Poinnya Sama Menggunakan Seperti Pompa Ketika Dia Dipompa Akan Semakin Lama Semakin Mengeras Ini Fungsinya Untuk Melakukan Fiksasi Ketika Kita Melakukan Evakuasi Ini Sebenarnya Pembidayan Bagian Dari Pembidayan Sebelum Kita Lakukan Evakuasi Si Vakum Spline Tapi Kalau Vakum Matras Ini Alat Untuk Bisa Kita Gunakan Sebagai Media Transportasi Biasanya Ini Untuk Melakukan Evakuasi Yang Misalkan Dari Pasien Itu Jatuh Dari Tebing Misalnya Ada Di Bawah Mau Diangkat Ke Atas Nah Itu Kita Pakai Vakum Matras Karena Mungkin Pakai LSB Ataupun Scope Streacher Kita Pakai Vakum Matras Kemudian Nanti Diangkat Misalkan Menggunakan Media Helikopter Jadi Dari Jalur Udara Diangkat Seperti Bayangannya Kalau Yang Vakum Matras Nah Ini Juga Sebenarnya Bagian Dari Balut Hiday Pengganti Dari Elasis Kerban Spalek Nah Ini Bisa Menggunakan Yang Sekarang Air Spline Ataupun Vakum Spline Tadi Kalau Air Spline Ini Udara Kalau Vakum Spline Tadi Dia Mengeras Tapi Kalau Air Spline Ini Kayak Balon Jadinya Kayak Udara Jadi Dia Mengembang Nah Ini Sama Untuk Kondisi Dia Patah Tulang Kita Fiksasi Dengan Itu Kemudian KED Kendrick Extrication Device Ini Juga Sama Pada Kondisi Dia Trauma Servikal Sampai Ke Apa Namanya Punggung Kita Bisa Menggunakan Alat Ini Untuk Kita Melakukan Evakuasi Misalnya Pada Kondisi Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mobil Biasanya Pasien Itu Akan Mengalami Benturan Di Area Dada Kemudian Ke Spinal Belakang Karena Dia Depan Terus Ke Belakang Sehingga Ada Resiko Cedera Trauma Multitrauma Bagian Dada Kemudian Bagian Tulang Belakang Sehingga Kita Pasang Dulu KED Ini KED Dipasang Baru Dipindahkan Kira-kira Bayangan Ini Berankar Kursi Roda Biasa Ambulan Emergency Necolar Ini yang tadi Saya sampaikan Dia ada Dua jenis Yang soft Dan rigid Yang rigid Yang kaku Kalau yang soft Ini bahannya Lembut Dengan Dengan Ukuran SML Tergantung Dari Lebar Leher Pasien Untuk Kita Pasangkan Necolar Yang terakhir Adalah Tandu Yang ini Menjadi Poin Secara tugas Mandiri Bapak Ibu Di selawaktu Sholat Maghrib Dan buka Mohon Nanti Tetap Dilanjutkan Karena Kita Perkulian Sebenarnya Sampai Dengan Jam 19 Jadi Mohon Untuk Videonya Ini sebenarnya Ada videonya Cuma Saya skip Saja Bapak Ibu Bisa Lihat Nanti Di Link Video Yang Saya Tampilkan Disini Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Saya Persilahkan